Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 8 Ciyok Ciulan memperhatikan seluruh ruangan itu dengan seksama Yok Siang Kong, apakah kau menemukan sesuatu tanyanya? Yok Saucun menggoyangkan tangannya Segala perabotan yang ada pun sudah menghilang apalagi yang dapat Cai Hat temukan Ciyok Ciulan tersenyum manis Aku justru menemukan dua hal, sahutnya Meskipun warna kulitnya agak kehitaman Namun apabila dia tersenyum, dua deret giginya yang putih bersih ditambah lagi bola mayanya yang bening membuat wajahnya menjadi rupawan dan mempesona Apa yang kau temukan tanya Yok Saucun Ciyok Ciulan meluruskan jari telunjuknya Pertama, ketika aku masuk ke dalam rumah ini, aku melihat hanya ruangan depan dan sini yang terdapat banyak debu dan kotoran Iya bukan? Tidak salah, sahut Yok Saucun Ini yang dikatakan menutupi kebenaran, kata Ciyok Ciulan Hal kedua Kedua kaya ruangan ini sudah lama tidak pernah digunakan, ketika kita masuk tadi, pasti akan tercium bau apek Tapi yang kita ternui tidak demikian, bukan? Aku justru mencium bau harum bedak yang saner, sahut Ciyok Ciulan tersenyum Kau mencium bau harum tanya Yok Saucun Betul Bau harum itu sangat samar, namun aku dapat merasakannya itu adalah bau hai urm dari bedak pupur buatan Heng Ciu yang sangat terkenal Hal ini membuktikan bahwa orang terakhir yang berada dalam ruangan ini adalah seorang gadis pupur yang dipakainya adalah pupur buatan Heng Ciu lagi pula Waktunya pasti belum berapa lama, kata Ciyok Ciulan Ciyok Onio, apa yang kau katakan memang tidak salah Waktu aku duduk bersamanya tadi malam, aku sempat mencium bau harum yang terpancar dari dirinya, sahut Yok Saucun Metu Ciyok Ciulan menatapnya penuh hati Bibirnya mencibir lagi Jarak duduk kalian pasti sangat dekat, katanya Tempat duduk kami hanya dihalangi sebuah meja bundar, sahut Yok Saucun tanpa merasa ada udang dibalik batu dalam pernyataan gadis ini Cantikah di atanya Ciyok Ciulan dengan gaya acuh-ta'acuh Rasa hangat menjalar di pipi Yok Saucun Apa yang dimaksud Ciyok Onio? Aku toh hanya bertanya apakah dia termasuk gadis yang cantik? Memangnya tidak boleh sahut Ciyok Ciulan dengan bibir bersungut-sungut Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berjalan ke ruangan di mana mereka berada tampaknya bukan satu orang saja Ada orang datang kata Yok Saucun Lebih bagus kalau ada yang datang bukankah kita ingin mencantiongkoh Onio sahut Ciyok Ciulan Perkataannya baru selesai, seseorang telah mener yang masuk seperti banteng yang sedang mengamuk orang itu mengenakan pakaian berwarna biru langit Ketika melihat Yok Saucun dan Ciyok Ciulan dia tampak terpana Rupanya Yok Heng ada di sini suaranya datar dan kaku Yok Saucun melihat orang yang datang adalah Song Bun Chun Dia segera menyapa dengan ramah Ternyata Song Heng Sinar matu Song Bun Chun menatapnya tajam bibirnya tersenyum mengejek Kalian menebarkan debu di ruangan mi, apakah telah berjalkabur? Yok Saucun terpana mendengar kata-katanya Song Heng salah paham Chai Haid dan Ciyok Kou Onio juga baru datang Hahaha Song Bun Chun tertawa terbahak-bahak bola matanya berputar pertama Dia memandana Ciyok Ciulan Kemudian beralih kepada Yok Saucun Tetapannya berhenti pada din anak muda itu Manusia Siok Kau sungguh pandai memainkan perananmu dengan sengaja kau meracuni ayahku Kemudian memutar balikan persoalan dan mengarang cerita yang dapat diterima akal sehingga ayahku mempercayaimu Tanpa mendapat kesulitan apa-apa kau diijankan meninggalkan Tian Hua San Cheng sekarang kedokmu telah terbuka Apalagi yang ingin kau katakan Yok Saucun mak bingung mendengar tuduhan pemuda itu Bagaimana Song Heng bisa mempunyai pikiran seperti itu? Chah Ye Tidak usah banyak bicara keluarkan pedangmu mentak Song Bun Chun tanpa memberi kesempatan kepada Yok Saucun untuk menjelaskan Airh, semua INJ hanya salah paham bagaimana Chai He harus menjelaskan supaya Song Heng mau mengerti Seng Bun Chun menghunus pedangnya dia memandang Yok Saucun dengan pandangan dingin Biar bagaimana caramu menjelaskannya, aku juga tidak akan percaya lagi lebih baik kau keluarkan pedangmu dan duel dengan Kong Cumu ini Biarpun harus bertarung, kau juga mesti memberi kesempatan kepada Yok Siang Kong untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya Kata Chok Chiu Lan kesal Seng Bun Bun mengeringnya sekilas Siapa kau tanyanya datar Aku adalah aku manusia di kolong langit mi Diciptakan justru untuk membereskan persoalan sesamanya Bagaimanapun di dunia mi masih ada peraturan teru Chok Chiu Lan sambi mendeli Chio Kou Nio, Song Heng adalah putra tunggal Song Lo Yacu dari Tian Hua San Cheng Kata Yok Saucun menerangkan Ada apa kalau memang orang dan Tian Hua San Cheng meskipun putra kaisar saat ini juga harus mengerti etiket sahut Chok Chiu Lan Garang Seng Bun Chun tertawa tergelak-gelak terhadap orang kasar seperti kalian, buat apa pakai etiket segala macam sindirnya Pedang di tangannya digetarkan dia berkata lebih lanjut Manusia siok kalau kau masih tidak mau mengeluarkan pedangmu jangan salahkan kalau Kong Chumu tidak segan-segan lagi Me Tu Yok Saucun mulai membara Song Heng selalu mendesak aku sebetulnya ada dendam apa di antara kita tanyanya lantang Dendam apa? Kau merahuni ayahku Tutup mulut Yok Saucun benar-benar marah sekarang ketika pertama kali Song Heng mengundang aku ke rumah penyistirahatan di perbatasan kota Apakah karena aku merahuni ayahmu juga? Apalagi penistiwa racun itu Chai Hai sudah menerangkan bahwa Chai Hai hanya diperalat orang Bahkan Chai Hai sudah mengucapkan sumpah bahwa meskipun harus memenang sarang naga ataupun kandang Han mau Chai Hai tetap akan mencari obat pemunah itu sampai dapat kedatangan Song Heng ini sepertinya ingin mengambil nyawa Chai Hai baru puas sebetulnya antara kita ada permusuhan apa? Karena perbuatan busukmu telah terbongkar Kong Chuu harus membunuhmu Tidak boleh tidak sahut Song Bun Chun Perbuatan busuk apa yang tetap terbongkar? Coba jelaskan Terdengar suara seseorang menukas pembicaraan mereka Kong Chuu, serahkan saja dia kepada Lao Siu Terlihat seorang laki-laki tua bertubuh tinggi besar masuk ke dalam ruangan tersebut Siapa lagi kalau bukan Chong Kuan dan Tian Hua San Cheng, Ciek Ban Ching Di belakangnya masih ada enam orang laki-laki berpakaian pengawal dengan pedang panjang di tangan masing-masing Begitu masuk, mereka segera menyebar menjadi dua baris dengan tiga orang di kin kanan Bola metu Ciek Ban Ching melirik ke sekitar ruangan itu dan berhenti pada diri Yok Sau Chun Manusia si Yok, apakah K.E.U. masih tidak mau mengakui bahwa engkau memang sengaja datang ke Tian Hua San Cheng untuk meracuni lo Cheng Chu kami tanyanya garang Ciek Chong Kuan juga menuduh Cai Hai sengaja meracuni Song Lo Ya Chu apakah ada buktinya tanya Yok Sau Chun Kalau Lao Siu tidak mempunyai bukti, mana mungkin menuduh langsung sahut Ciek Ban Ching sambil tertawa sumbang Mengapa Ciek Chong Kuan tidak mengatakannya saja biar Cai Hai tahu Tadi malam kau menginap di rumah Huto An Yo kemudian mereka membiusmu dan membawa kau pergi ke suatu tempat Menjelang subuh mereka mengantarkan kau kembali bukan tanya Ciek Ban Ching Tidak salah, sahut Yok Sau Chun Kalau kau bukan komplotan mereka, mana mungkin mereka akan melepaskan dirimu tanya Ciek Ban Ching Hal itu karena mereka salah menduga Cai Hai sebagai orang kepercayaan seseorang yang mereka sebut Hang Lo Chiampu Oleh karena itu mereka segera melepaskan Bin Cai Hai kembali, sahut Yok Sau Chun Lao Siu telah mengikuti Lo Chiang Cu selama berpuluh tahun Hampir seluruh dunia pernah dijelajah Lao Siu Apakah sepatah dua patah katamu itu dapat menipu Lao Siu tanyanya sambil tertawa terbahak-bahak Bagaimana dugaan Ciek Chong Kuan Senin din tanya Yok Sau Chun Pada saat itu Lao Tuan Yeo belum tahu asal usulmu melihat kau datang dan Tian Hua San Cheng Dia sengaja membiusmu dan membawamu ke tempat ini pada tengah malam Tetapi pemimpin pergerakan itu sendiri tahu siapa dirimu Malah meminta engkau meneruskan sandiwara yang telah kau perankan mereka mengantar kau kembali Supaya menjadi mata-mata bagi mereka, sahut Ciek Ban Ching Hati Yok Sau Chun panas sekali Dia tertawa dingin Apa yang dikatakan Ciek Chong Kuan hanya berdasarkan dugaan saya Apakah masih ada bukti lain yang lebih konkret? Tentu saja Lao Siu masih ada bukti lainnya Yaitu perkataan yang keluar dari mulut Hu Tuan Yeo sendiri bahwa kau adalah orang sendiri Apakah aku hanya mengada-ada? Dari siapa kau dengar cinta itu tanya Yok Sau Chun Kau tidak perlu tanya siapa yang mengatakannya Lao Siu hanya mengintau apakah benar Hu Tuan Yeo pernah mengucapkan kata-kata itu Tidak salah Hu Tuan Yeo memang pernah mengatakannya Yok Sau Chun terdiam sesaat dia mengerti urusan sudah semakin runyam Waktu itu Siu Cui Kou Nyo sedang menyadarkan aku Namun ketahuan oleh Hu Tuan Yeo dia sengaja mengucapkan kata-kata itu di depan Siu Cui Kou Nyo Mana boleh dipercaya begitu saja sahut Yok Sau Chun Kalau kata-kata Hu Tuan Yeo tidak dapat dipercaya Lalu kata-katamu memang bisa dipercaya Tanya Ciek Ban Ching Ketus apalagi kami bernasal menemukan dirimu di tempat ini Ciek Hai dan Ciek Kou Nyo justru datang untuk menolong Siu Cui yang dibawa oleh Hu Tuan Yeo Orang dan Tian Hua San Cheng tidak perlu dikhawatirkan kalian berdua Kata Ciek Ban Ching Ciek Ciu Lan tidak dapat menahan kekesalannya lagi Yok Siang Kong kalau orang tidak membutuhkan perhatian kita Ie bih baik kita pergi saja Katanya Metu Ciek Ban Ching tajam menusuk Pergi? Apakah kalian pikir begitu mudah? Ciek Ciu Lan mencibirkan bibirnya Apalah yang kalian kehendaki? Kalian berdua i e bih baik ikut Lao Siu kembati ke Tian Hua San Cheng untuk diadili sahut Ciek Ban Ching Yok Sao Cun berusaha keras mehahan hatinya yang sudah marah sekali Bagaimana kalau Cai Ha tidak mau ikut tanyanya dingin? Keputusan itu bukan di tangan kalian, sahut Ciek Ban Ching Yok Sao Cun merasakan seakan dadanya hampir meledak Keturunan Yok tidak terima dihina orang teriaknya Kalau kau sudah Lao Siu lumpuhkan nanti Lihat apa kau masih bisa berkeras Kata Ciek Ban Ching garang Begitu perkataannya setesai Tangan kanannya segera terulur Lima jannya berbentuk cakar Mencengkeram ke arah dada Yok Sao Cun Yok Siang Kong Hati-hati Kiren Kasin adalah jago nomor satu Dari perguruan Eng Jiao Buni Tenak Ciek Ciu Lan Cemas Rupanya julukan Ciek Ban Ching adalah Kiren Kasin Dewa berjari emas Tidak apa-apa Cai Ha tidak peduli seberapa tinggi ilmunya itu Sahut Yok Sao Cun sambil menggeser tubuhnya menghindari serangan tersebut Kalau tidak peduli, mengapa kau tidak membalas teriak Ciek Ban Ching Sekali lagi jannya direntangkan dan menerjang ke arah bahu pemuda itu Kali Miok Sao Cun tidak sungkan lagi Dia segera mengeluarkan pedang lentu Lihat tubuhnya mencelat setinggi satu di pas serangan Ciek Ban Ching Leput lagi namun dengan kecepatan yang sulit diuraikan Dia memutar tubuhnya dan mengambil posisi setengah jongkok Bagaikan seekor harimau yang siap menerkam kedua kakmia dihentakan Tubuhnya menerjang Jok Sao Cun Pemuda itu kebuahkan dia menjatuhkan dinnya tiarap di atas tanah Dengan gaya seekor ular melata dan menyelusup ke depan Terkaman Ciek Ban Ching melewati arah kepalanya Jok Sao Cun Menekuk kedua lututnya dan sekali loncat dia sudah berdiri kembali Gulungan pedang masih tergenggam di tangannya Dia merasa kurang sopan melawan orang tua dengan senjata tajam Sedangkan Ciek Ban Ching sendiri hanya bertangan kosong Ciek Ban Ching semakin penasaran dia menjulurkan tangan Untuk menangkap pergelangan tangan Jok Sao Cun Dia sudah berhasil menyentuh tangan itu Ketika Jok Sao Cun menendang dadanya dengan kekuatan penuh Untung saja dia berhasil mundur satu langkah sebelum tendangan itu sampai Tetapi dengan demikian ia juga tidak berhasil memegang pergelangan tangan Jok Sao Cun Hatinya sempat tercekat Dia tahu tipuan yang digunakan Jok Sao Cun tadi adalah sebuah jurus dari butong pai Yang bernama Kung Chiok San Buwe Burung merak mengibaskan ekor Apakah pemuda ini murid butong pep pikirnya dalam hati Tapi dia tidak ingin berpikir lebih lantut Kini dia merentangkan kembali kedua tangannya Serta mengkepak-kepak gerakan tubuhnya cepat Bukan main seperti seekor burung elang di angkasa Jok Sao Cun Mengeluarkan serangan kaget Dia segera mengerahkan ginkangnya untuk menghindarkan diri Kedua orang itu saling menyerang dengan hebat Jok Ban Ching mendapat kenyataan bahwa Jok Sao Cun bukan saja dapat bergerak cepat Namun ilmu silatnya juga campur aduk Jurus yang digunakannya berlainan terus Kadang-kadang tidak menyerang dengan jurus Yao Lim Pai Kadang dia bertelit dengan jurus Hua San Pai Lalu Kong Tu Tong Pal Pat Kua Bahkan ada beberapa jurus dari golongan hitam seperti Mokau Namun jurus itu sudah banyak mengalami perubahan Sehingga tidak begitu keji dan ganas Pada saat itu, Jok Sao Cun baru sadar bahwa Apa yang dikatakan suhunya memang benar Belajar ilmu silat bukan hanya penting menyerang Sa'i yang terutama ialah bagaimana mengelakkan diri Dan serangan lawan suhu mengajarkan berbagai macam Kero menangkis dan meloloskan diri dalam keadaan terancam Sedangkan bagaimana kau membalasnya Hal itu akan terlatih sendiri Bila kau senang melakukan pertarungan asa Kau bisa menguasai dengan baik semua ajaran suhu ini Maka kau tidak usah ragu lagi menginjakan kaki dalam dunia kangung Jok Sao Cun justru mengandalkan DMU mengelakkan diri ini untuk melawan Hou Jiao San Seng Bun Cun bahkan Song Ceng San dan sekarang melawan Ciek Ban Ong Orang tua yang satu ini sudah lama mengikuti Song Cheng San mengusilati yang dimilikinya saat Mi Boleh dikatakan es lidah termasuk jago kelas satu datang Duma Bulim Jok Sao Cun dapat mengimbang Miya sudah termasuk lumayan apalagi dia kalah dalam pengalaman Ciek Ban Ching meloncat ke depan dan sekali melompat tubuhnya melambung ke alas dan menyerang Jok Sao Cun Dengan terkaman kedua kaki depan yang kuat Jok Sao Cun yang sejak titik tadi waspada cepat mengeiak dan menyusup di bawah perut laki-laki itu Tu berukan yang luput itu membuat Ciek Ban Ching semakin marah Dia menggereng keras tubuhnya memutar bagai angin puyuh Jok Sao Cun merasa matanya berkunang Dia segera mengumpulkan hawa murni dalam tubuhnya dan memejamkan mati dia mempertajam pendengarannya Ciek Ban Ching masih dengan gerakan memutar menyapu ke arahnya Jok Sao Cun membuka matanya seketika dia metesat kekin Sebanyak lima langkah tubuhnya membalik Tinju sebelah kanannya Dihantamkan kepada Ciek Ban Ching dengan nekat Sungguh tidak sangka kalau Kera berkelahi yang asal-asalan itu malah membawa hasil Duk tubuh Ciek Ban Ching berputar beberapa kali kemudian berubah fadilambat Ketika akhirnya terhenti, kakinya masih tidak dapat berdiri dengan mantap Gerakannya masih limbung, dia menatap Jok Sao Cun dengan terpesona dia tahu Seandainya Jok Sao Cun bermaksud jahat pasti dadanya yang akan terhantam Dan dia tentu sudah terluka dalam namun sasaran pemuda itu hanya mengenai bahunya Dan hanya membulkan sedikit rasa sakit Manusia Jok Jurus tadi hebat sekali dengan kata lain Lao Siu mengaku kalah denganmu Kalau kau memang mengaku kalah, biarkan kami pergi dan sini Kata Jok Ciu Lan Kata-kata Lao Siu masih betum selesai meskipun kalah Lao Siu belum mau sudah apalagi halir menyangkut keselamatan Lao Ceng Chu Sahut Jok Ban Ching Jok Ciu Lan kesal sekali matanya merah membara Ciek Ban Ching, apakah kau masih mempunyai rasa malu teriaknya Apapun yang Kou Nio katakan, tetap tidak akan mencubah keputusan Mi Dia menenangkan perasaannya sesaat kakinya kembali memasang koda-koda untuk menyerang Ciek Kou Nio, biarkan Ciek Chong Kuan bertarung sampai puas Kata Jok Sao Cun Dia menanti sambil berdiri dengan tenang melihat tubuh lawannya mulai bergerak Matanya memandang dengan awas beberapa kali pertarungan telah membuat pengalamannya Bertambah otaknya juga berpikir lebih cepat Sekarang dia segera dapat terpikir jurus apa yang akan digunakannya untuk menangkis serangan lawan Sekarang telapak tangan Ciek Ban Ching difulurkan Kedua-duanya dia tidak menggunakan jurus cakarelangnya lagi mungkin inilah jurus andalannya selama Mi Yook Sao Cun mengerahkan Semkana dan menyambut serangan itu dengan kekerasan Belami keduanya termundur beberapa langkah Memang Yook Sao Cun masih kalah sedikit dalam hal Iwakang Namun dia lebih meraih keuntungan dari usianya Dia masih muda daya tahannya dalam pertempuran lebih kuat dibandingkan dengan Ciek Ban Ching dia termundur sejauh empat langkah Sedangkan Ciek Ban Ching hanya dua langkah Tetapi nafasnya masih tersengal-sengal Yook Sao Cun sendiri sudah mulai kembali seperti biasa Keduanya terhenti sejenak Tiba-tiba mati Ciek Ban Ching bersmar terang Coba kau terima lagi beberapa serangan Laos Yumi teriaknya Tadi dia dilawan dengan kekerasan oleh pemuda itu Ternyata Iwakangnya cukup tinggi Ciek Ban Ching lebih berhati-hati Sekarang dia tahu sulit mengalahkan Yook Sao Cun Tapi rasa setianya kepada Song Lao Cheng Chu Mengharuskan dirinya mengadu jiwa dengan anak muda tersebut Sekarang tenaga dalam yang sudah dilatihnya selama berpuluh tahun dihimpun pada kedua tetapak Dengan seruan lantang, dia meneri yang terlihat kedua tangannya bergerak cepat sekaligus Delapan jurus dikeluarkannya Jurus ini sangat hebat Angin yang ditimbulkan oleh kedua telapak itu menerbitkan suara Menderu-deru dapat dibayangkan betapa kuat tenaga yang terkandung di dalamnya Dia adalah seorang tokoh dalam dunia bulim Berpuluh tahun pula dia menyertai Song Lao Yang Chu Tentunya Kiran Kasin bukan hanya sekedar nama kosong seperti apa yang terlihat sekarang Yook Sao Cun dibuatnya kalang kabut Dia bagaikan seker cacing kepanasan yang menggeliat-geliat hatinya bingung Seksli menghadapi serangan yang gencar itu Dia tahu kalau tidak cepat-cepat mencanjalan pemecahannya Dia pasti akan segera terhantam oleh telapak tangan laki-laki itu Pikirannya dipusatkan kepada lawan sambil berkelit ke sana kemen Otaknya bekerja tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya Dia ingat langkah ajaib yang diajarkan oleh gurunya itu Siapa tahu bisa dipakai untuk menyelamatkan diri Kakinya segera mundur tiga langkah dengan penuh keyakinan Dia mulai mengatur langkah pertama Tampaknya hatinya jauh lebih tenang Sekarang dia meneruskan gerakannya tanpa peduli kemanapun lawan menyerangnya Metu Ciek Bancing bersinar aneh sambil menyerang Dia memperhatikan gerakan yang dilakukan anak muda itu Hatinya tergetar serangannya menjadi perlahan Kau adalah Ciek Congkoan Tidak perlu banyak bicara dengannya Kata Song Buncun dengan nada tidak sabar Siapa tahu Ciek Bancing malah menarik kembali telapak tangannya Kong Cu, Lao Siu sedang berpikir Kalau Lao Ceng Cu sudah melepaskan Yok Siang Kong Tentu pandangannya tidak akan salah Lebih baik biarkan saja dia pergi Sahutnya Ciek Ciu Lan terpana nada bicara Ciek Bancing tiba-tiba saja berubah Otaknya memang sangat cerdas Diam-diam dia berpikir dalam hati Ciek Bancing tadi hanya mengatakan Dua patah kau adalah kata-kata selanjutnya Tidak sempat diteruskan Sekarang nada bicaranya menjadi lunak Mungkinkah dia sudah mengenali asal-usul Yok Siang Kong Wajah Song Buncun berubah kaku Dia memandang Ciek Bancing dengan dingin Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek Ciek Congkoan Sekian lama bertarung Toh belum kelihatan hasilnya Lebih baik kau mundur Dan biarkan Kong Cu yang membereskannya Kong Cu, setelah dipikir-pikir Kita tidak boleh menyalahgunakan perkataan Yang sudah dicapkan oleh Lao Cheng Chu Tidak usah banyak bicara lak Kata Song Buncun Sam Jel mengangkat tangannya Sedan terang dia sekomplotan dengan manusia jahat Itu masa kita harus membiarkan dia pergi begitu saja Wajah Ciek Bancing memperlihatkan perasaan serba salah Hal ini masih belum pasti bukan Seng Buncun tidak memperduhkannya Agi diarnaju beberapa langkah pedangnya diangkat ke atas Dan ditudingkan kepada Yok Saucun Urusan kita di rumah peristirahatan itu juga belum selesai Sekarang kita teruskan dan lihat siapa di antara kita Yang ilmunya lebih tinggi Lihat pedangi bentaknya sambil jelangsung menyerang Yok Saucun mundur beberapa langkah Seng Heng, panggilnya Manusia si Yok, tidak perlu mengoceh lagi Kecuali bila kau bersedia menyerah dan membiarkan kami Membawa kau dan nona itu pulang ke Tian Hua San Cheng Kata Song Buncun Yok Saucun hilang kesabarannya Dia tertawa dingin Seng Heng, kalau Cai Hai sudah menemukan obat pemunah itu Dengan sendirinya akan Cai Hai antarkan ke Tian Hua San Cheng Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Cai Hai Sedangkan Cai Hai tidak mungkin menyerah perlu Song Heng ketahui Cai Hai hanya enggan bergebrak dengan Song Heng karena memandang wajah Song Lo Ya Chu Sama sekali bukan karena takuti serunya Seng Buncun tertawa terbahak-bahak Bagus sekali kata-kata mutiaramu tidak ingin bergebrak dengan Kong Chu Tapi juga tidak mau menyerah kalau kau keluar dari sini dengan merangkak seperti seekor anjing Mungkin Kong Chu akan membiarkannya Kong Chu panggil Ciek Ban Ching yang merasa perkataan Kong Chunya sungguh tidak sopan Yok Saucun menatapnya dengan mati merah membara Kesabarannya sudah habis sama sekali Seng Buncun Jangan menghina sampai keterlaluan teriaknya Kerinji pedang lenturnya dihentakan Kaku seperti sebatang pinsil besi Cieok Chiu Lan terkejut melihat pedang itu Yok Siang Kong bagaimana pedangmu bisa putus ujungnya Yok Saucun sama sekali tidak tahu bahwa Song Fo Ya Chu berhasil menebas pedangnya Tempo hari H itu disebabkan dirinya yang melayang dan jatuh terduduk Dia tidak sempat metihatnya dan langsung memasukkannya kembali ke balik pakaian Sampai saat mi baru digunakannya lagi Dia sendiri terkejut mendengar kata-kata Cieok Chiu Lan Kemungkinan besar pedang ini tertebas ketika Chai Hai bertandung Dengan Song Lo Ya Chu Chai Hai merasa tidak enak Telah merusakkan pedang pusaka Cieok Ko Niok Sahut Yok Saucun sambil tertunduk dengan wajah tersipu-sipu Wajah Cieok Chiu Lan juga merah padar Yok Siang Kong jangan berkata demikian Pedang itu telah kuberikan kepadamu Apapun yang terjadi dengan pedang itu Tidak ada sangkut prautnya lagi denganku Katanya Sung Bun Cun kesal melihat kedua O Chang itu Manusia Siok di sini bukan tempat untuk kalian berkasih kasihan Kong Chumu ini juga tidak mempunyai kesabaran sebanyak itu Lihat pedangi Pergelangan tangannya berputar Pedangnya ditudingkan ke depan gerakannya ini Hanya tipuan belaka dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia akan segera mulai menyerang Pedang Yok Saucun juga sudah tergenggam di tangan Tapi dia belum bergerak matanya menatap Sung Bun Cun dengan tajam Kalau Sung Heng berkeras ingin bergebrak juga Chai Hai tentu akan menemani Tapi ada satu hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu Klau sudah saling menyerang Apalagi dengan senjata tajam Tentu ada yang akan terluka Bukankah terlalu tidak berharga katanya Kau masih mau mungkir? Kau membawa surat beracun dan membuat ayahku celaka Sesudah itu kau masih bersilat lidah memperdaya ayahku Sehingga percaya kepadamu dan melepaskan dirimu begitu saja Tapi Xiao Cui terang-terangan mendengar Huto An Yeo mengatakan bahwa kau adalah orang sendiri Ketika kami cepat-cepat menyusul kemari Kau bahkan ada di markas penjahat ini Apakah di dunia ini ada begitu banyak kebetulan Bentak Song Bun Chun Semakin berkata, hatinya semakin marah Pedang di tangannya digetarkan sudah Kong Cu telah mengatakan semuanya Lihat pedang Serangannya kali ini bukan tipuan lagi Pedangnya mengeluarkan cahaya yang menelaukan metel Terlihat pedang bergetar keras bagaikan sebuah kipas besar Serangan itu tepat menyerah ke jantung Nok So Chun Tiawoko dan luar berkumandang teriakan yang mengandung kekesalan Kemudian disusul dengan Kering pedang Song Bun Chun yang sedang meluncur di tengah jalan terkibas ke samping Di antara Yok Siang Kong dan Song Bun Chun Sudah bertambah seorang gadis dengan sebilah pedang di tangan pakaiannya berwarna hijau Dialah yang mengibas pedang Song Bun Chun tadi Tentu saja Hui Fe Icin Kou Nyo di belakangnya terlihat Siow Cui yang melangkah dengan tenang Pakaiannya juga berwarna hijau Di pinggangnya terselip sebilah pedang pendek Tampaknya kedua orang itu melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa nafas Mereka masih memburu Song Bun Chun menarik pedangnya kerembal Bibirnya menyumukan senyurnan Tiawomo Ibagayurnana kau juga bisa datang ke tempat Mitanya-nya Hui Fe Icin memasukkan kembali pedangnya Tiawomo mengapa kau demikian keras kepala? Baru mendengar sepatah perkataan Siow Cui Langsung memaksa Yok Sao Chun bergebrak Mengapa kau tidak berpikir Apa sebabnya Huto Anyo yang sudah berhasil meringkus Siow Cui Melepaskannya kembali? Ha ini membuktikan bahwa dia memang sengaja membiarkan Siow Cui Menyebarkan apa yang didengarnya dengan demikian Kalau kita tidak berhasil menemukan Huto Anyo Kita pasti akan mencari Yok Sieng Kong Bukankah biasanya kau sangat cerdik dan berpikiran panjang? Mengapa kali ini bisa tertipu siasat manusia? Manusia jahat itu kata-katanya tajam dan ketus sekali siapapun yang mendengarnya Akan segera tahu bahwa hatinya memang sangat marah Seng Bun Chun tampaknya sangat takut kepada Yaomoynya itu dia tersenyum lebar Aku dan Ciek Cong Koan bergegas datang ke tempat ini kami menemukan markas manusia jahat itu Tidak taunya kedua orang ini juga ada di sini tentu saja kami curiga sahutnya Hui Fe I Chin melinuk sekilas kepada Ciok Ciulan Dia tidak membiarkan Song Bun Chun meneruskan perkataannya Apakah Yau Ko sudah menanyakan kepada Yok Sieng Kong atau Nona ini Mengapa mereka bisa berada di tempat ini? Menurut Yoh Heng, mereka datang untuk menolong Siow Cui Tentu saja kata-katanya tidak bisa dipercaya Sahut Song Bun Chun Mengapa tidak dapat dipercaya? Justru karena Siow Cui ingin menolong Yok Sieng Kong Maka ia kena ditawan oleh Uto An Yo Yok Sieng Kong Bergegas kemari untuk menolongnya Memangnya salah? Ini malah membuktikan bahwa Yok Sieng Kong adalah seorang manusia Yang mengingat Budi orang lain justru karena Tiow Ko terlalu percaya kepada diri sendiri Dan tidak pernah mempercayai orang lain Maka terjadi hal seperti ini katanya ketus Apalah yang dikatakan Tiow Sio Cieng Memang ada benarnya kata Ciek Ban Cingg yang berdiri di samping Hui Fe Icin menofahkan kepalanya Ciek Kong Kuan, apakah kau sudah mi meriksa bahwa tempat mi benar-benar Tidak ada orang lem tanyanya Betul Laosiu sudah memenksa seluruh ruangan dalam rumah ini Tampaknya sudah tidak ditinggali orang lagi Dan karena kita menemukan nona ini dan Yok Sieng Kong Maka terjadi salah paham sahutnya Waktu Ciek Chong Kuan masuk ke rumah ini Apakah melihat seorang kakek yang sudah tua rentatanya Yok Sio Cun Ketika Laosiu masuk ke rumah ini Tidak melihat seorang pun sahut Ciek Ban Cingg dengan tegas Aneh sekali, ketika kami masuk tadi ada seorang penjaga rumah yang sudah tua sekali Dia tidak membiarkan kami masuk sehingga Ciek Kuan Yeo terpaksa menotoknya Bagaimana dia bisa menghilang kata Yok Sio Cun Sekali lagi Hui Fe Icin melingk ke arah Ciek Chiulan Apakah Yok Sieng Kong masih menemukan hal-hal yang lain tanyanya Tidak, orang-orang di rumah ini tampaknya sudah kabur Semua keadaannya jauh berlaman dengan keman malam Tetapi ada beberapa ejak yang tertinggal ketika Ciek Kuan Yeo sedang memenksa lebih lanjut Ciek Chong Kuan dan Song Heng masuk kemen Sahut Yok Sio Cun Oh ya, Laosiu mendengar dan cinta Sio Cui bahwa Yok Sieng Kong semalam dibawa kemen oleh Uto An Yeo Sebetulnya apa yang terjadi tanya Ciek Ban Cingg Rupanya Ciek Chong Kuan belum menanyakan dengan jelas langsung menyerang Yok Sieng Kong Sindir Hui Fe Icin sambil mencibirkan bibirnya Wajah Ciek Ban Cingg merah seketika dia mengelapkan tangannya dan berkata Harap Yau Sio Cia mau memaafkan Laosiu adalah orang kasar Sehingga tidak memakau peraturan sahutnya Yok Sio Cun kemudian menceritakan sekali lagi apa yang dialaminya Tadi malam Ciek Ban Cingg sampai terpana dibuatnya Kalau begitu, tempat ini memang markas para penjahat kemungkinan besar Karena kedok Uto An Yeo telah terbuka Maka mereka bergegas memenggalkan tempat ini Katanya Yok Sieng Kong, tadi kau mengatakan bahwa orang yang bersama-sama dengan Uto An Yeo tadi adalah laki-laki Sio Yang menitipkan surat berisi racun kepadamu Tanya Hui Fe Icin Tidak salah meskipun Chai Ha tidak sempat melihat jelas raut mukanya Namun dari nada suaranya, Chai Ha bisa mengenali sahut Yok Sio Cun Hektometer Hui Fe Icin menganggukan kepalanya berkali-kali Keemungkinan besar keberadaannya bersama Uto An Yeo di Ho Tian adalah untuk mendengar gerak-gerik yang terjadi di Tian Hua San Cheng Tempat ini memang markas mereka sedangkan Tiong Kou N Yeo yang ditemui Yok Sieng Kong Kemal malam pasti salah satu pentolan mereka matanya mengerving sekali Yok Sieng Kong Menurut centamu, kau dibawa mereka dalam keadaan matah Tertutup apakah ini tempat di mana kau bertemu dengan Tiong Kou N Yeo itu Betui Chai Ha ingat dengan jelas di tempat ini Ternyata ada sebuah meja bundar dan beberapa kursi sekarang tentu sudah dipindahkan Bahkan di lantai ini sengaja ditaburkan kotoran dan debu Tapi Chai Ha pasti tidak keliru Sahut Yok Sio Cun yakin Ciek Chong Kuan, kau bawa beberapa orang untuk memenksa daerah sekitar sini Kemungkinan rombongan penjahat itu masih bersembunyi dan belum pergi, kata Song Bun Cun Ciek Ban Ching menganggukan kepalanya Baik Lao Sio segera melaksanakan sahutnya Dia segera mengajak enam laki-laki tinggi besar yang berpakaian pengawal menyertainya Song Bun Cun menoleh ke arah Wife Icin Piao Moi apakah kita perlu berpencar untuk ikut mencari Semalam ketika Yok Siang Kong tersadar dia menemukan dirinya dikurung dalam sebuah ruangan bawah tanah Kalau saja kita dapat menemukan ruang bawah tanah tersebut, kemungkinan bisa menemukan jejak lain yang tertinggal Sahut Wife Icin Piao Moi sungguh cerdas, kalau kau tidak mengemukakannya aku sendiri tentu tidak akan terpikirkan, kata Song Bun Cun Sayangnya Matu Yok Siang Kong sedang tertutup saat itu Entah apakah Yok Siang Kong masih bisa mengingatnya, kata Wife Icin Memang Matu Chai Hai sedang tertutup saat itu Namun diam-diam Chai Hai berusaha mengingatnya dalam hati Kalau tidak salah, Chai Hai mei ewati dua lorong panjang Menembus lima pintu seluruhnya berjumlah 573 tindak sahut Yok Sau Cun Yok Siang Kong benar-benar orang yang penuh perhatian terhadap segala hal Kata Chok Chulan sambil tertawa entah dia bermaksud menyindir atau memang Mengatakan hal yang sebenarnya Chai Hai hanya menuruti nasihat suhu katanya Jadi manusia itu harus tenang dalam keadaan segenting apapun Meskipun hal yang kecil, tetap tidak boleh diremahkan Ketika itu Matu Chai Hai sedang tertutup jadi tidak tahu berada di tempat apa Hanya bisa mengingat secara diam-diam dengan harapan dapat menemukan jalan untuk melarikan diri Oleh karena itu, Chai Hai berusaha mengingat jalan keluar itu Sahutnya tersipu-sipu Dan pembicaraan kedua orang itu Hui Fei Chin dapat merasakan bahwa hubungan mereka sangat dekat Namun dia tidak enak hati menanyakan di mana mereka terkenalan oleh sebab itu Dia melanjutkan perkataannya tentang hal yang sedang diselidiki Bagus sekali kalau Yok Siang Kong masih mengingatnya Mari kita selidiki sekarang juga Semua orang meninggalkan taman tersebut Seng Bun Chun mengibaskan telapak tangannya Yok Heng, silahkan, katanya Chai Hai harus bertindak sebagai penunjuk jalan Maaf Chai Hai mendahului sahut Yok Sao Chun sambil mendahului mereka berjalan di muka Chiyok Chi Ulan, Uga tidak sungkan lagi Dia segera mengikuti di belakang Yok Sao Chun Hati Hui Fei Chin merasa tidak enak Tapi dia juga tidak banyak bicara Hanya mengingi di belakang gadis itu Sedangkan si Yau Chui adalah pelayan Hui Fei Chin Sudah pasti dia mengincili nonanya Dengan demikian Seng Bun Chun terpaksa berjalan di bensan paling akhir Tetapi, karena di sisi Yok Sao Chun sekarang ada Chie Kou Nyo Maka perasaannya lebih lega dengan tangan menggenggam pedang Dia berjalan di barisan paling ujung tampangnya Terlihat gagah dan tampan Beberapa orang itu melewati lorong panjang Tiba-tiba di tikungan depan, Yok Sao Chun berhenti matanya menatap ke dinding sebelah kanan Bibirnya tersenyum lebar Chiyok Chi Ulan yang beijalan di belakangnya menjadi haran Yok Siang Kong, apa yang sedang kau perhatikan tanyanya? Ketika Chai Ha keiwar dari ruang bawah tanah dengan matel Tertutup serta duri Nyo Yeh seorang gadis bergaun pendek Chai merasa tangannya menarik ke arah Kin, sahutnya Apa hubungannya dengan perhatianmu pada dinding ini? Tanya Chiyok Chi Ulan Kalau dia menarik sebelah tangan Chai Hei Bukankah masih ada tangan sebelahnya yang nganggur sahut Yok Sao Chun? Chiyok Chi Ulan kebingungan Namun Hui Fei Chin mengeluarkan suara kaget Apakah Yok Siang Kong meninggalkan suatu tanda di dinding ini? Tanya Hui Fei Chin Betui, sahut Yok Sao Chun sambil menganggukan kepalanya ketika Chai Hei ditarik oleh gadis itu Secara sembunyi-sembunyi Chai Hei menggoreskan ujung kuku ke dinding sebelah kanan Halmi membuktikan bahwa semalam Chai Hei memang dibawa melalui lorong ini Semua orang ikut melihat ke dinding yang ditunjuk oleh Yok Sao Chun Ternyata memang ada guratan kuku yang cukup dalam tertera di sana Kalau SBJB tidak dijelaskan lebih dahulu, tentu tidak akan ada orang yang memperhatikannya karena guratan itu hanya samar-samar Yok Siang Kong ternyata orang yang berpikiran panjang, kata Hui Fei Chin Hui Shou Chia terlalu memuji Chai Hei sendiri tidak sengaja melakukannya siapa sangka Hanmi akan bermanfaat sahut Yok Sao Chun Chiu Chiu Lan tidak ingin melihat Yok Sao Chun banyak bicara dengan Hui Fei Chin dia segera menukas Yok Siang Kong, sekarang kita telah menemukan sebuah petunjuk dengan demikian waktu kita jadi tidak terbuang sia-sia men kita lanjutkan penyelidikan ini Yok Sao Chun tidak berkata apa-apa lagi Dengan mengikuti guratan kuku pada dinding itu, mereka berjalan terus sampai di ujungnya mereka membelok ke sebuah gang yang sempit Kemudian menembus ke belakang di dinding sebelah kanan, kembali terlihat guratan kuku karena lorong itu tidak mempunyai pintu penghubung Maka mereka tidak perlu mencari tapi hanya maju sampai ujungnya disana ada sebuah pintu besar bahkan di depannya terlihat sebuah rantai yang dikaitkan dengan gembok Tadi kau mengatakan bahwa ada lima pintu yang kau lewati, ini adalah pintu kelima, kata Chiu Chiu Lan Yok Sao Chun mengangguk kecil dia menjulurkan tahgan dan mematahkan gembok tersebut pintu dibukanya Terdengar seruan dari mulut Chiu Chiu Lan Rupanya pintu ini menembus ke taman belakang, katanya Betui ruang bawah tanah itu memang dibangun dalam taman ini sahut Yok Sao Chun Wah kalau begini jadi sulit Seandainya lorong tadi yang kau lalui semalam tidak heran, kau masih meninggalkan tanda karena jalannya yang sempit sekali Tidak heran kau bisa menjulurkan tangan untuk menggores dinding tersebut namun disini adalah sebuah taman yang luas Tentu kau tidak bisa meninggalkan tanda apa-apa bagaimana kita bisa menemukan ruang bawah tanah itu kata Chiu Chiu Lan Yok Sao Chun tertawa lebar Tanda yang ada disini tentu bukan guratan kuku, sahutnya Apakah kau juga meninggalkan tanda disini tanya Chiu Chiu Lan dengan matel, terbelalak Ketika Chai Hei dibawa melalui taman mi, Chai Hei merasakan tanahnya agak lunak Pada kentungan pertama tadi malam memang turun huian lebat sahut Chiu Chiu Lan menerangkan Karena menginjak tanah lunak itu maka Chai Hei berpikir pasti tidak sedikit jaya kaki Chai Hei yang tertinggal disini oleh K. Arnold Ui Setiap beberapa langkah, Chai Hei sengayami nambah tenaga pada telapak kaki supaya meninggalkan jejak yang dalam Seharusnya sampai sekarang masih ada Yok Heng ternyata memang banyak akal, kata Song Bun Chun Semuanya masuk ke dalam taman itu Baru berjalan beberapa langkah, pada tanah yang agak lembab ternyata memang ada jejak kaki yang tertinggal Karena waktu itu adalah tengah hari, maka jepak kaki itu semakin jelas Taman itu sangat luas untung saja ada ejak kaki sebagai petunjuk tidak berapa jauh melangkah mereka sampai pada sebuah jembatan kecil Di bawahnya ada sebuah aliran air kemudian mereka sampai pada gunung buatan yang banyak menghias rumah-rumah besar Di atasnya tertanam pohon-pohon palem berukuran sedang membuat pemandangan semakin indah Di depan gunung buatan itu terdapat padang rumput yang luas karena sekarang hampir nasuk musim dingin Maka rumput-rumput itu berwarna kekuningan Tanah lunak yang pertama dunjak Yok Heng pasti rumput-rumput ini, kata Song Bun Chun sambil menunjuk dengan ujung kakinya Yok Sao Chun maju beberapa langkah dia berdiri dan memperhatikan sekitarnya kemudian kepalanya dianggukan Betul Pertama-tama keluar dari ruang bawah tanah, Chai Hai sempat mendengar getaran daun yang tertiup angin, sahut Yok Sao Chun Kalau begitu kemungkinan besar ruangan bawah tanah itu terletak di bawah gunung buatan, kata Chok Chiu Lan Men kita peneksa tempat ini, ajak Song Bun Chun Dia mendahului yang lain memenksa gunung buatan itu Di samping kanan ternyata ada sebuah goa mereka memasukinya Di dalamnya terdapat sebuah geng kecil yang sempit sekali mereka berjalan menelusunnya Di bagian ujung ada sebuah pintu Song Bun Chun membuka pintu tersebut Tempat itu adalah sebuah ruang tamu Di tengah-tengah ada sebuah meja segi delapan Di sudut ada sebuah pintu lagi Di rumah itu ternyata demikian ruat Entah siapa yang membangunnya Sekali lagi Song Bun Chun mendaui Yowi yang lainnya membukakan pintu Terdengar seruan kekecewaan dan mulut beberapa orang Termasuk Yok Sao Chun sendiri Di balik pintu itu ternyata hanya ada sebuah dapur Mereka memperhatikan sekitar ruangan JTU sejenak Tampaknya tidak ada yang mencungahkan mereka pun mundur kembali ke ruang tamu tadi Di bagian kin ada sebuah jendela bundari yang dapat melihat pemandangan di taman mereka berpencar untuk mencari ruang bawah tanah yang dikatakan Yok Sao Chun Namun semuanya berkumpul kembafi ke ruang tamu itu tanpa hasil apa-apa Akhirnya mereka keluar dan goa itu Song Bun Chun memandangi gunung buatan itu dengan termangu-mangu kemudian dia menoleh kepada Yok Sao Chun Coba Yok Heng ingat-ingat lagi apakah tempatnya tidak salah? Mengapa kita tidak berhasil menemukannya? Cai Hat tidak mungkin salah ingat dari jejak yang Cai Hat menggalkan Sudah, elas ruangan bawah tanah itu terletak di sekitar tempat ini Sahut Yok Sao Chun Kita sejak tadi menelusun jejak yang ditinggalkan Yok Heng Tapi sampai batas jembatan ini tidak ada jejak lagi Mungkinkah ruangan bawah tanah itu tidak berada di sekitar sini? Tanya Song Bun Chun Meskipun metu Cai Hat semalam tertutup Tapi tanah lunak yang diinjak Cai Hat tidak sayah lagi rumput-rumput ini Di jembatan memang tidak ada jejak hal ini disebabkan tenaga dalam Cai Hat yang kurang tinggi Sehingga tidak sanggup meninggalkan jejak di alas batu Tapi menurut Cai Hat, ruangan bawah tanah itu pasti ada di sini Hanya saja kita befung menemukan pintu masuknya sahut Yok Sao Chun Mereka terdiam sekian lama masing-masing sibuk ikut berpikir Tiba-tiba Yok Sao Chun mengeluarkan seruan terkejut Ah, Cai He ingat ketika dibawa keluar dari ruang bawah tanah semalam Hanya berjalan beberapa langkah saja sudah tercium udara segar Berarti ruang bawah tanah itu pasti berada di sekitar gunung buatan ini katanya Men kita cari sekali lagi ajak Ciok Ciulan Mereka berpencar sekali lagi Setiap pohon disibak oleh mereka namun tetap tidak ada hasilnya Di sekitar sini pasti ada pintu rahasia, kata Ciok Ciulan Pintu rahasia apa? Tanya Hui Fe Icin Aku pernah dengar cerita dari ibuku Bahwa ada beberapa komplotan terselubung yang takut gerak Mereka diketahui orang biasanya komplotan ini mempunyai tempat pertemuan dengan pintu rahasia Kalau bukan anggota mereka sendiri, tentu tidak tahu di mana letaknya pintu rahasia tersebut Sedangkan untuk membuka pintu rahasia, setelah ada tombol yang tersembunyi Asal kita dapat menemukan tombol tersebut maka pintu rahasia itu akan terbuka sendiri Sahut Ciok Ciulan menjelaskan Kalau begitu kita coba masuk kembali ke dalam goa Sejak tadi kita hanya mencari pintu menuju ruang bawah tanah Sama sekali tidak memperhatikan tombol apapun siapa tahu apa yang dikatakan Ciok Kounio ada benarnya Kata Song Bun Chun memberi saran Beramai rarnai mereka kembali ke dalam goa Hampir sepeminuman teh mereka merabal ke sana kemen Tapi masih juga tidak ada hasilnya Hui Fe Icin hampir putus asa Di mana tombol itu sebenarnya? Apalagi tempat ini tidak tertembus cahaya sehingga remang-remang lagi pula kita tidak mempunyai korek api Untuk melihat jelas saja sulit Piawoko mungkin lebih baik kita ajak Ciek Cong Kuan kemari saja Dia sudah berpengalaman di dunia kangung Siapa tahu dia bisa menemukan tombol pembuka pintu rahasia itu, katanya Aku punya korek api, sahut Ciok Ciulan Dia mengeluarkan sebuah korek api dari ikat pinggangnya Ces dinyalakannya api itu dan diangkatnya untuk mengemari dinding goa tersebut Ditelusun dan kin ke kanan lalu dinding sebelahnya lagi Bagian ujung dinding goa itu merupakan tempat yang tergelap Karena letaknya yang dipenol jauh lenol kaciok Ciulan melihat sebuah lekukan di dalam dinding tersebut Mungkin di sini tombolnya Tangannya segera menyusup ke dalam lekukan yang cukup dalam itu Terasa tangannya merabah sebuah gelang besi Dia berusaha menariknya terdengar suara deritan samar-samar di telinga mereka Dentan itu tampaknya berasal dari bawah tanah, kata Yok Saucun Baru saja ucapannya selesai terdengar suara benda berat yang bergeser Meti mereka semua menoleh ke arah sumber suara itu Dinding batu sebelah kanan tiba-tiba berputar dan terbuka Di dalamnya gelap gulita, namun terlihat ada tangga yang menuju ke bawah Cio Kounio sungguh pandai kalau tidak ada engkau Mungkin untuk selamanya kita juga tidak bisa menemukan tempat mi, kata Hui Feichin Hui Shochia terlalu memandang tinggi aku Sahut Chiok Chiulan korek api di tangannya di angka tinggi-tinggi Biar aku berjalan di muka agar ada penerangan Perlu diketahui korek api zaman itu lain dengan zaman sekarang Korek yang ada di tangan Chiok Chiulan dapat bertahan lama seperti sebuah hobor Cio Kounio, lebih baik Cai He yang te-er jalan di depan Kata Yok Saucun menawarkan diri Chiok Chiulan tersenyum manis Tidak apa-apa aku yang jalan lebih dahulu juga sama saja Sahutnya Dia segera menuruni tangga batu itu Yok Saucun takut terjadi apa-apa pada gadis itu Maka dia segera mengikuti di belakangnya Begitu juga yang lain Tiba-tiba ada sesuatu hal yang terlintas di benak Hui Feichin Siow Chui, kau tinggal di semi saja Jangan sampai kita terkurung di dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!